Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan cara finishing dengan pelitur caboyo untuk yang ini pelitur caboyo waterbustet nomor 610 walnut yang ini campurnya pakai air dan yang ini campurnya pakai pertalit atau bensin langkah awal kita ampelas dulu permukaan kayu kali ini kita pakai nomor 100 ampelas secara merata agar dapat hasilnya yang maksimal jika anda tidak mempunyai mesin gerenda bisa juga ampelas manual seperti ini ampelas sampai halus sampai permukaan halus dan pori-pori kayu menutup setelah itu kita campur lagi mobilec dengan air perbandingan 100 per 100 hari ini cuaca mendung mau hujan jadi kita bikin videonya agak cepat-cepat sekali karena cuacanya mau hujan dan kita lanjut tahap berikutnya yaitu kuas secara merata kepada permukaan kayu dan jangan lupa setelah penguasaan ini langsung usap pakai busa atau sepon proses ini agar bekas kuasnya tidak tampak dan hasilnya merata usap pakai busa atau sepon setelah kering kita kuas kering kita kuas kedua kalinya agar dapat hasil yang sangat bagus dan memuaskan jadi kita buat tahapnya ini kita pakai tahap dua kali setelah selesai penguasaan kita usap lagi pakai busa atau sepon agar bekas kuasnya tidak kelihatan dan hasilnya bagus dan tunggu sampai kering setelah kering ampelas nomor 400 ampelas secara perlahan agar hasilnya bagus setelah itu kita campur pelitur pernis caboyo kali ini kita campurnya sedikit saja karena untuk yang mau di finishing sedikit jadi kita ambil seperlunya saja aduk sampai merata dan setelah itu kita kuaskan kepada media yang yang sudah disiapkan sebenarnya untuk pernis caboyo ini satu kali kuas saja sudah mengkilap karena kita ingin dapat hasil yang maksimal jadi kita prosesnya agak panjang tuh hasil satu kali sudah mengkilap setelah kering berikan sedikit air lalu ampelas nomor 400 proses ini agar kayu agar pori-pori kayu cepat menutup dan hasilnya halus setelah itu kita lanjut lagi kuas kedua kalinya kali ini kita pakai kuas yang sudah dibungkus dengan kain ini kainnya jangan lupa pakai kain yang halus agar hasilnya bagus setelah itu setelah kering kuas lagi agar dapat hasil yang maksimal karena di luar sudah hujan jadi kita pindah ke dalam dan inilah hasilnya jadi mengkilap semoga video ini membantu anda yang sedang ingin finishing kayu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih